Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Ustadah kali ini kita akan mempelajari di tema yang baru yaitu tema 3 subtema 1 dengan muatan IPA siapkan semangat kalian ya kali ini kita akan memasuki KD 3.3 dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia sebelumnya sistem pencernaan itu apa sih? nah sistem pencernaan itu adalah kumpulan dari alat-alat pencernaan yang saling bekerja sama untuk mencerna makanan yang kita makan nah proses pencernaan dalam tubuh itu dapat terjadi secara mekanis dan kimiawi nah pencernaan secara mekanis itu adalah proses penghancuran makanan dengan gerakan alat pencernaan contohnya ketika kita sedang mengunyah makanan yang ada di mulut kita yang mengunyah itu adalah gigi jadi gigi kita itu bergerak sehingga akan menyebabkan makanan itu menjadi halus nah itu contoh dari pencernaan secara mekanis sedangkan pencernaan secara kimiawi adalah proses penghancuran makanan dengan bantuan NC lalu apa saja organ atau alat pencernaan yang ada di dalam tubuh kita nah untuk menjawab pertanyaan ini kita harus menyimak penjelasan berinya nah jadi alat atau organ pencernaan manusia itu yang pertama ada mulut nah setelah dari mulut itu akan kekerongkongan kemudian lambung usus halus kemudian ke usus besar kemudian ke rektum dan yang terakhir akan dikeluarkan melalui anus kemudian untuk organ pencernaan manusia dengan penjelasan yang lebih detail itu akan ustazah terangkan mulai dari yang pertama yaitu mulut nah di dalam mulut itu ada yang pertama ada gigi nah gigi itu fungsinya untuk mengunyah dan menghaluskan makanan sedangkan lidah berfungsi untuk membolak balikan makanan kemudian berfungsi untuk membantu menelan dan sebagai indra perasa nah oleh karena itu gigi itu ya di fungsikan sebagai pencernaan mekanik sedangkan untuk air liur atau saliva itu disebut dengan pencernaan kimiawi karena di dalamnya itu terkandung enzim petialin yang berguna untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi zat gula atau glukosa selanjutnya kita akan mempelajari mengenai macam-macam gigi jadi di dalam mulut kita itu ada tiga macam gigi yaitu yang pertama gigi seri yang terletak di paling depan berfungsi untuk memotong makanan kemudian gigi taring yang bentuknya sangat runcing yang berfungsi untuk merobek atau mengoyak makanan kemudian yang terakhir ada gigi geraham yang berfungsi untuk menghaluskan makanan lalu untuk jumlah gigi anak-anak dan gigi orang dewasa itu ternyata berbeda kalau gigi yang dimiliki oleh anak-anak atau gigi susu itu ada 20 buah kalau gigi orang dewasa itu jumlahnya ada 32 buah yang selanjutnya ada kerongkongan nah kerongkongan itu adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung dinding kerongkongan memiliki kemampuan untuk melakukan gerakan meremas dan mendorong makanan yang disebut gerak peristaltik pada pangkal kerongkongan terdapat sebuah katup yang disebut dengan katup epikglotis yang akan membuka dan menutup saat kita sedang menelan dan bernafas jadi katup ini akan membuka menutup secara otomatis yang ketiga ada lambung nah di lambung itu terjadi dua pencernaan sekaligus yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi pencernaan mekanik terjadi ketika makanan masuk ke lambung maka makanan akan digiling oleh dinding lambung sedangkan untuk pencernaan kimiawinya terjadi ketika getah lambung itu menghasilkan tiga jenis yang disingkat menjadi perih yaitu pe untuk enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton ri untuk renin yang berfungsi untuk mengendapkan protein susu dan H yaitu HCL atau asam klorida yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang selanjutnya ada usus halus nah usus halus ini dibedakan menjadi tiga yaitu ada usus 12 jari yaitu berfungsi sebagai tempat untuk makanan dicerna dengan adanya bantuan enzim dari getah pankreas jadi getah pankreas itu akan menghasilkan tiga jenis enzim yang disingkat menjadi tali yaitu tripsin yang berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino amilase yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi zat gula dan lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol nah ketiga enzim yang dihasilkan oleh pankreas ini nanti akan dikirimkan ke usus halus untuk membantu pencernaan makanan selain itu makanan juga akan dicerna oleh getah empedu yang dihasilkan oleh hati nah yang selanjutnya ada usus kosong nah pencernaan di usus kosong itu pencernaan lebih lanjut ya sehingga nanti akan dihasilkan sari-sari makanan nah setelah itu baru ke usus penyerapan nah disini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan oleh dinding usus yang berjonjot yang disebut dengan vili yang selanjutnya ada usus besar nah di usus besar ini terjadi peristiwa penyerapan air dan garam mineral yang kedua yaitu terjadi proses pembusukan sisa-sisa pencernaan atau sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri E. coli yang keenam ada rektum rektum adalah tempat penampungan sementara sisa-sisa makanan yang disebut dengan veses sebelum dikeluarkan dari tubuh dan yang ketujuh ada anus yaitu sebagai tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan nah itu tadi adalah organ pencernaan pada manusia ada tujuh ya kemudian kita lanjutkan ke organ pencernaan pada hewan terutama pencernaan pada hewan ruminansia hewan ruminansia adalah hewan mamalia yang memamah sebanyak dua kali atau disebut sebagai hewan memamah bia contoh hewan ruminansia adalah sapi lambung hewan ruminansia berbeda dengan lambung manusia karena lambung hewan ruminansia terdiri atas empat ruangan yang berbeda yaitu rumen retikulum omasum dan abomasum berikut adalah mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia diawali dari rumput yang dikunyah di mulut kemudian rumput atau makanan itu tadi akan dibawa ke kerongkongan kemudian akan lanjut ke rumen nah proses yang terjadi di rumen itu adalah makanan dicerna oleh dinding rumen dan dengan bantuan dari mikroba hingga menjadi bubur nah setelah itu makanan itu akan dikembalikan ke mulut lagi untuk dikunyah yang kedua kalinya nah setelah dari mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya ini makanan akan dibawa ke retikulum yang akan terjadi proses fermentasi dengan bantuan dari bakteri anaerob dan enzim selulosa kemudian diteruskan ke omasum nah disini makanan akan dicerna dengan bantuan enzim kemudian akan dibawa lagi ke abomasum yaitu makanan disini akan dicerna dengan bantuan dari enzim pepsin nah enzim pepsin ini sama ya seperti yang kita miliki di lambung jadi ada mengatakan bahwa abomasum ini disebut dengan lambung yang sesungguhnya karena di bagian abomasum ini sama-sama menghasilkan enzim pepsin seperti yang ada di lambung manusia nah yang selanjutnya adalah usus halus dan akan diakhiri di usus besar nah setelah dari usus besar ini maka makanan akan dibawa ke anus untuk dikeluarkan demikian untuk penjelasan dari ustazah kali ini mengenai organ pencernaan pada hewan dan manusia semoga dapat bermanfaat banyak kurangnya dari ustazah mohon maaf semangat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh